Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul John Luther yang rilis di tahun 2022 Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi inspektor polisi Dalam menemukan pelaku penculikan dan pembunuhan secara acak Film berdurasi 2 jam 8 menit ini disutradarai oleh Abijit Joseph Dan dibintangi Jaya Surya sebagai tokoh utamanya So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya 6 Juli 2021 sebuah bus jurusan Erna Kulam Tamil Nadu tengah melintas di bawah hujan yang sangat deras Ketika melewati daerah perbukitan desa Munar Sang supir tiba-tiba saja memerhentikan laut jubus karena adanya sebuah benturan Merasa jika salah satu ban kendaraannya kemungkinan pecah Ia pun memerintahkan anggotanya untuk memeriksa Namun setelah semua ban diperiksa dan keadaannya baik-baik saja Tiba-tiba saja ada seorang penumpang yang berteriak histeris karena melihat darah di balik jendela Dan dari sana barulah diketahui jika benturan tersebut berasal dari sesosok mayat seorang pria yang terjatuh dari perlintasan di atasnya Di tempat lain inspektor polisi bernama John Luther sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa seorang politisi bernama Manos Diketahui pelaku pembunuhan berjumlah tiga orang Ia dan wakilnya bernama Felix berhasil menangkap seorang pria yang merupakan salah satu pelaku Namun walaupun sudah dihajar habis-habisan pria itu tidak mau membuka mulut tentang keberadaan dua pelaku lainnya Dan karena desakan dari ketua menteri komisaris meminta agar John bisa secepatnya menuntaskan kasus tersebut Di sisi lain John juga dipertahukan tentang penemuan mayat di atas bus Anggotanya yang sudah berada di TKP menjelaskan jika mayat pria yang ditemukan kemungkinan adalah korban tabrak lari Hal itu terbukti karena di perlintasan tempat pria itu jatuh ditemukan sepeda motor yang rusak karena tertabrak Setelah diidentifikasi diketahui korban bernama Reiji bertempat tinggal di desa Renakulam dan berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah swasta Setelah memberikan instruksi kepada anggotanya John kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Ternyata saat itu di kediamannya sedang berlangsung acara persiapan pernikahan saudari perempuannya yang bernama Lina Sang ayah yang bernama Tuan Meteo sangat kecewa karena John tidak hadir di acara penting tersebut John lebih mementingkan pekerjaannya daripada hari bahagia saudarinya sendiri Namun hal tersebut tidak diambil hati oleh John Karena selama ini ia sudah sering mendengar perkataan sang ayah yang selalu memintanya untuk meninggalkan pekerjaan kepolisian Kesokan hari saat sedang merayakan resepsi pernikahan John tiba-tiba saja mendapatkan informasi penting terkait kasus penemuan jasad tadi malam Felix mengatakan jika ia baru saja memeriksa rekaman CCTV dari salah satu ATM yang berada dekat dengan lokasi kejadian Dan hasilnya pada pukul 8 malam terlihat jika Reiji sedang menaiki sepeda motor bersama seorang temannya bernama Prakas Namun yang jadi permasalahannya istri Prakas baru saja membuat laporan kehilangan suaminya di kantor polisi Erna Kulam Dan menurut pengakuannya malam itu suaminya bernama Reiji pergi ke desa Munar untuk menemui seseorang terkait jual beli tanah Felix juga mengatakan jika di dekat motor korban ditemukan pecahan lampu dari sebuah mobil berjenis pickup Berdasarkan riwayat panggilan di nomor ponsel Reiji, John akhirnya mengetahui jika seseorang yang hendak mereka temui tadi malam adalah pria bernama Anil Sesampainya di kediaman Anil, Anil mengatakan setelah mereka membahas penjualan tanah, Reiji dan Prakas kemudian pergi dari rumahnya Namun beberapa menit setelahnya, Anil melihat jika Reiji meninggalkan kacamatanya Dia kemudian menelpon Reiji dan memberitahukan hal tersebut Namun setelah menunggu lama, Reiji yang mengatakan akan kembali malah tak kunjung datang Untuk menemukan sebuah petunjuk, John memerintahkan agar Felix mengumpulkan foto-foto dari semua penumpang bus saat insiden tersebut terjadi Dan singkatnya mereka pun menemukan sebuah foto berupa mobil pickup yang melintas melewati bus dengan satu lampu Untuk memeriksa siapa pemilik pickup tersebut, John kembali memutar rekaman CCTV Dan setelah memeriksa nomor pelatnya, diketahui lah jika pemiliknya adalah pria bernama Vargas Tanpa membuang-buang waktu, John dan tim segera melakukan penangkapan Awalnya Vargas tidak mengakui jika ia melakukan tabrak lari Namun saat John menunjukkan bukti foto dan kuitansi penggantian lampu yang dilakukan Vargas Akhirnya Vargas tidak bisa mengelak lagi Vargas adalah seorang pedagang sayuran Setiap harinya, ia selalu membawa dagangannya melewati daerah perbukitan desa Munar Malam kejadian insiden tersebut saat cuaca sedang hujan deras Vargas yang sedang memutar musik di mobilnya tidak menyadari jika ada sepeda motor yang melintas di depannya Dan karena hal itu, ia pun tidak bisa mengelakkan tabrakan tersebut Vargas yang sangat ketakutan kemudian turun untuk melihat keadaan korban Dan betapa terkejutnya dia karena salah satu pengguna motor yang tak lain adalah prakas sudah terkapar di tengah jalan Karena takut untuk bertanggung jawab, Vargas lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan mereka begitu saja Setelah mendengarkan pengakuan Vargas, John merasa harus melakukan penyelidikan ulang Ia meyakini jika orang yang menculik perakas memang bukan Vargas, melainkan kendaraan lain yang melintas selanjutnya John kemudian kembali memeriksa rekaman CCTV Dan setelah mengamati dengan cukup lama, ia pun menemukan sebuah pickup berjenis Mahindra yang melintas setelah Vargas Namun yang jadi permasalahannya, pickup tersebut tidak memiliki pelat nomor 14 Juli 2021, tepatnya di desa Atukat yang lokasinya tidak jauh dari desa Munar Tampak beberapa anak yang hendak pergi ke sekolah Dan tak lama setelahnya ada sebuah bus yang melintas dan menjemput mereka semua Seorang anak bernama Subin terlihat terlambat menaiki bus itu Sehingga dengan begitu, ia pun harus menggunakan kendaraan lain untuk sampai ke sekolah Tak berapa lama saat ia melihat sebuah pickup yang melintas, ia memutuskan untuk memberhentikannya Dan untungnya pickup tersebut mau memberikan tumpangan kepadanya Namun saat hari sudah menjelang malam, kedua orang tua Subin melaporkan jika Subin belum kembali ke rumah Bahkan mereka yang sudah menanyakannya kepada pihak sekolah Mendapatkan informasi jika Subin tidak masuk sekolah pada hari ini Ditemani Felix, John kemudian turun ke lokasi di mana Subin diculik Dan untuk mendapatkan petunjuk yang lebih banyak, John segera menyebar luaskan foto Subin ke seluruh penjuru desa Namun beberapa hari melakukan pencarian Kepolisian belum bisa menemukan petunjuk apapun terkait hilangnya Subin maupun perakas Di sisi lain, dua pelaku yang sempat melarikan diri atas pembunuhan seorang politisi Bernama Manos kini berhasil ditemukan Mereka didapati sedang menghadiri acara keagamaan di salah satu gereja di desa Munar John dan Felix yang hendak melakukan penangkapan Akhirnya dibuat kesusahan karena perlawanan yang diberikan kedua pelaku Namun setelah beberapa lama berseteru, akhirnya mereka bisa tertangkap Akan tetapi sebelum hal itu, salah satu pelaku sempat memukul John dengan sebuah lampu Dan akibat pukulan tersebut, serpihan kaca dari lampu itu langsung melukai gendang telinga John Beberapa hari setelah ditangani dan diperiksa keadaannya Dokter mengatakan jika pendengaran John kini menjadi bermasalah Di mana telinga kirinya tak lagi berfungsi Sedangkan telinga sebelah kanannya hanya memiliki 20% kemampuan mendengar Dengan keadaan tersebut, John terpaksa harus menggunakan alat pendengar Sampai semuanya kembali seperti semula Dokter juga menyarankan agar John mengambil cuti selama satu bulan untuk kesehatannya 22 Agustus 2021, di tempat yang berbeda dipenihatkan seorang wanita bernama Gita Yang sedang melakukan pengutipan sumbangan untuk acara keagamaan Ia mendatangi sebuah rumah yang pemiliknya adalah wanita bernama Revati Setelah mendapatkan sumbangan, Gita melanjutkan ke rumah lainnya Dan secara mengejutkan di rumah yang ia kunjungi saat itu Terlihat sebuah mobil pikap berjenis Mahindra yang terparkir di garasi Tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya Namun beberapa hari kemudian terdengar kabar jika Gita telah menghilang Mengetahui kasus penculikan yang bertambah banyak John yang masih mendapatkan perawatan memutuskan untuk kembali bertugas Tak lama setelah kepolisian menyebarkan foto Gita ke media Tiba-tiba saja John mendapatkan telpon dari seorang wanita Dan wanita tersebut tak lain adalah Revati Setelah melakukan percakapan yang cukup panjang John menunjukkan foto pikap berjenis Mahindra yang ia lihat dari kamera CCTV kemarin Dan setelah diamati, suami Revati mengatakan jika ia pernah melihat pikap tersebut Di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah mereka Rumah itu adalah milik seorang juragan bernama Tuan Ishak Namun saat ini ia sudah menyewakannya kepada seorang pengusaha panglong bernama Joby Sesampainya di tempat usaha Joby Joby mengatakan jika rumah tersebut lebih sering ia jadikan sebagai gudang Namun jika ia memiliki pegawai baru yang tidak memiliki tempat tinggal Pegawai tersebut bisa tinggal di rumah itu untuk sementara waktu John menanyakan apakah Joby memiliki pikap berjenis Mahindra Dan Joby menjawab jika ia memiliki dua unit Singkatnya setelah melihat salah satunya John meyakini jika pikap tersebut adalah pikap yang digunakan si pelaku saat penculikan perakas Joby menambahkan jika pikap itu sering dibawa oleh pegawainya bernama Venkit Dan Venkit juga sering menginap di rumah sewa Namun saat ini Venkit sedang berada di kota Cenai bersama pegawainya yang lain Untuk menjual truk sumur bor miliknya Joby yang sebelumnya memiliki tiga titik lokasi sumur bor harus menutup galian karena mengalami kerugian Dan karena alasan tersebut ia pun terpaksa menjual truk yang kini sudah tidak beroperasi lagi Berdasarkan informasi yang disampaikan Joby John memutuskan kembali mendatangi rumah sewa Dan setelah melakukan pemeriksaan John menemukan sesuatu hal yang mencurigakan Dimana meja yang berada di dalam ruangan terkunci terlihat sering bergeser dari tempatnya semula Dan setelah mengamatinya lebih jauh John menemukan beberapa halai rambut di sudut meja Tak sampai disitu saja John juga menemukan beberapa kertas yang terbakar yang tersimpan di dalam laci meja Dan yang paling penting ia juga menemukan percikan darah yang tertempel di lampu belajar Setelah kembali melakukan percakapan dengan Joby John mendapatkan keterangan jika Venkit bekerja dengannya Karena dikenalkan oleh pegawai lama yang bernama Prasad Namun beberapa hari ini Prasad sudah tidak bekerja dengannya Karena masalah kesehatannya yang sering terganggu Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Tamil Nadu Merasa jika Prasad memiliki informasi penting tentang Venkit John dan tim memutuskan untuk menemuinya Melihat Prasad yang saat ini bekerja di sebuah panglong John menyadari jika Prasad telah berbohong terkait kesehatannya kepada Joby Sehingga ia pun menyimpulkan jika Prasad berhenti karena sesuatu alasan yang lain Pada akhirnya karena sudah tersudut Prasad kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada John Ia meninggalkan pekerjaannya di panglong Joby tak lain karena Venkit Sejak Venkit masih kecil Prasad sebenarnya sudah mengetahui Jika keponakannya itu memiliki keperibadian yang tidak seperti orang biasanya Dimana saat semua orang merasa asing dengan proses evakuasi mayat Venkit justru sebaliknya Ia memperhatikan dengan baik saat dokter forensik melakukan pekerjaannya Bahkan saat remaja ia pernah menangkap basa Venkit membawa salah satu otak manusia Tak tahu dari mana Venkit mendapatkannya Namun kemungkinan hal itu ia dapatkan dari seseorang yang telah tewas di perlintasan kereta api Setelah dewasa Venkit yang memiliki kepintaran memutuskan menjadi seorang dokter ahli bedah Dan untuk mewujudkannya ia kemudian belajar dengan sangat keras Dan akhirnya berhasil menjadi mahasiswa kedokteran Di tahun pertamanya kuliah Venkit mendapatkan kabar jika adik perempuannya jatuh sakit Dan karena tidak memiliki biaya perobatan Venkit yang belum memiliki lisensi memutuskan melamar sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit Pada akhirnya karena kepintaran yang dimilikinya Venkit diizinkan bergabung di rumah sakit tersebut Namun disinilah semua masalah muncul Ketika ia menghadapi seorang pasien yang menderita penyakit pernafasan Venkit malah menyuntikkan obat yang tidak sesuai Dan hasilnya pasien tersebut langsung meninggal dunia Sejak kejadian itu Venkit ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Ia dikeluarkan dari kampus dan dipenjara selama 5 tahun Mimpi Venkit yang hilang ternyata tidak berdampak kepada dirinya saja Adik perempuannya yang tak kunjung mendapatkan perobatan kini harus meninggal dunia Bahkan kedua orang tuanya yang tidak bisa menerima nasib malang yang menimpa kedua anaknya Memutuskan untuk mengakhiri hidup Setelah terbebas dari penjara Venkit yang tidak memiliki siapa-siapa lagi selain sang paman Kemudian datang menemui Prasad Dan karena merasa iba, Prasad kemudian mengenalkannya kepada Joby Dan akhirnya ia pun diterima untuk bekerja di sana Namun seiring berjalannya waktu Prasad menyadari jika Venkit ternyata masih memiliki ambisi Untuk menjadi seorang dokter bedah Malam saat melintasi jalur perbukitan desa Munar Mereka menemukan seorang pria yang terkapar di pinggir jalan Dan setelah mengetahui jika pria tersebut masih hidup Prasad memutuskan untuk menyelamatkannya Namun di tengah perjalanan mereka pun menyadari jika pria yang mereka bawa sudah meninggal dunia Prasad menyarankan agar membawa jasad pria tersebut ke rumah sakit Namun Venkit malah membelokkan setir dan membawanya ke rumah sewa Dengan santainya Venkit menyuruh Prasad untuk pulang Dan sisanya ia yang akan mengurusnya Setelah malam tersebut Venkit tidak masuk kerja tanpa kabar Dan dua hari setelahnya ia kembali dengan wajah yang sangat bahagia Beberapa hari kemudian Venkit kembali tidak masuk kerja Dan karena penasaran Prasad mendatangi rumah sewa dan melihat apa yang telah terjadi Pada akhirnya kecurigaan Prasad ternyata benar Ia melihat dengan jelas jika Venkit sedang mengoperasi jasad seorang anak kecil Dan seolah-olah menjadi seorang dokter Venkit tanpa rasa canggung menggunakan pisau bedah dan memutilasinya Setelah menceritakan semuanya Prasad seketika mengalami sesak pernafasan Dan John yang melihat hal itu segera membawa Prasad ke rumah sakit terdekat Namun karena dokter yang berjaga saat itu belum datang John memerintahkan salah satu personil polisi bernama Raja untuk menjaga Prasad Sementara itu John dan Felix akan kembali ke desa Munar Sambil menunggu kedatangan Venkit yang kemungkinan tiba subuh dini hari nanti Bersamaan dengan hal itu John juga mendapatkan laporan forensik terkait darah yang ditemukan di lampu belajar Dan golongan darahnya adalah B negatif yang cocok dengan golongan darah milik Gita Di tengah perjalanan John kembali teringat dengan tulisan yang terdapat di potongan kertas di laci meja Dan setelah melakukan browsing ternyata tulisan tersebut Mengarah ke sebuah seminar kedokteran yang menjelaskan tata cara singkat melakukan operasi bedah John yang merasa curiga dengan tiga galian sumur bor Kemudian meminta Joby untuk memberikan tanggal berapa pastinya ia menutup galian tersebut Galian pertama ditutup pada tanggal 6 Juli Galian kedua ditutup pada tanggal 14 Juli Dan galian ketiga ditutup pada tanggal 21 Agustus Mendengar hal itu John memiliki insting jika galian tersebut pasti ada kaitannya dengan ketiga korban yang menghilang Yang pertama perakas diculik pada tanggal 3 Juli Tiga hari sebelum galian pertama ditutup Yang kedua Subin diculik pada tanggal 10 Juli Empat hari sebelum galian kedua ditutup Dan yang terakhir Gita diculik pada tanggal 22 Agustus Satu hari sebelum galian ketiga ditutup Tanpa membuang-buang waktu John langsung memerintahkan timnya Untuk kembali melakukan penggalian ketiga titik sumur bor Dan pada akhirnya mereka pun menemukan jasad prasad Subin dan Gita yang disembunyikan vankit di dalam pipa galian Saat sudah berada di kantor polisi John mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan Dimana ia yang melihat daftar nama-nama dokter yang di blacklist Ia tidak menemukan nama vankit Dan malah menemukan nama prasad di dalam daftar tersebut Dari sini John menyadari sebuah kesalahan Dimana pelaku yang mereka cari sebenarnya bukanlah vankit Melainkan prasad Dengan cepat John kemudian menelpon Raja Dan menyuruhnya untuk melihat keadaan prasad Namun setelah Raja masuk ke kamar rumah sakit Prasad tiba-tiba saja membiusnya dari belakang Dan melalui ingatan prasad Barulah diketahui jika semua yang diceritakan prasad Tentang vankit sebenarnya adalah cerita tentang dirinya sendiri Prasad yang terobsesi menjadi seorang dokter ahli bedah Harus melepaskan mimpinya karena kesalahan pengobatan yang ia lakukan Dan seiring berjalannya waktu Prasad yang masih mengingat mimpi tersebut Mulai melakukan penculikan ke beberapa orang Dan memutilasi mereka seolah sedang melakukan operasi bedah Setelah membuat Raja pingsan, prasad kemudian menariknya ke ruangan operasi yang ada di rumah sakit tersebut Namun sebelum ia mengeksekusinya, John seketika sudah tiba di sana Pada akhirnya setelah menemukan keberadaan mereka John langsung menghajar prasad Dan mereka pun terlibat baku hantam sampai keluar rumah sakit Dan singkatnya setelah melakukan perkelahian yang cukup melalahkan John berhasil melumpukan prasad dan membuatnya tewas seketika Di akhir film dengan pulihnya kesehatan John Ia kembali mendapatkan tugas baru dari komisaris Dimana ia diperintahkan melakukan penyelidikan pembunuhan yang terjadi di desa Naragakanam Namun bersamaan dengan perintah tersebut, film pun berakhir So, mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini Makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan Saya Ahmad pamit undur diri Tetap hidup sehat, time for watching and see you to the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax